Ya pemirsa baru saja kita mendengar pernyataan dari kuasa hukum Pegi Setiawan yaitu Insang Nasruddin dimana tadi jika kita lihat Insang Nasruddin ini sangat optimis terkait dengan bagaimana posisi dia dalam sidang perapredan kali ini atau posisi dari Pegi Setiawan yang tetap diakini oleh tim kuasa hukum bahwa Pegi Setiawan ini tidak bersalah karena balik lagi tadi tidak ada dua bukti kuat yang dimiliki oleh pihak termohon dan juga tidak ada kesaksian yang menyatakan bahwa Pegi Setiawan itu adalah Pegi Perong dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait sidang pada pagi hari ini kita sudah tersambung dengan rekan Faisal Rinaldi di pengadilan negeri Bandung Faisal bagaimana situasi saat ini mendekati jadwal sidang perapredilan lanjutan ini apakah sudah ada pihak-pihak yang terlihat hadir? ya Aulia dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk saat ini kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang tadi sudah datang ada Insang Nasruddin dan juga Nikolas Johansi Kili-Kili yang sudah memberikan sedikit keterangan kepada kami awak media di sini memang pihak dari Pegi Setiawan hingga saat ini masih terus meyakini bahwa Pegi Setiawan bukanlah tersangka atau pembunuhan kasus ini dikatakan memang pihak dari Pegi Setiawan masih meyakini sejumlah alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini Polona Jawa Barat belum kuat untuk menerapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan juga belum kuat untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan ini bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EKI yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu tadi diinformasikan oleh Insang Nasruddin selaku kuasa hukum dari Pegi Setiawan memang untuk agenda pada hari ini hanyalah menyampaikan kesimpulan saja ke Hakim Eman Sulaiman alias memang untuk kesimpulan atau agenda pada hari ini tadi sempat dikatakan oleh Insang Nasruddin bahwa tidak dibacakan namun kita masih menunggu alia permintaan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman apakah kesimpulan ini akan dibacakan dalam agenda peradilan hari ini atau tidak namun pada dasarnya memang dalam agenda kesimpulan di sidang peradilan untuk kesimpulan ini hanya akan diserahkan oleh kedua belah pihak baik itu dari pemohon dalam hal ini pihak Pegi Setiawan dan juga pihak dari termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat alia dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa tadi juga sempat dikatakan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan dimana dirinya meragukan atau maksud kami meragukan keterangan daripada ahli pidana yang kemarin dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat dimana pihak dari Pegi Setiawan atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan meragukan keahlian daripada ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat dimana kami informasikan kembali pada agenda sidang kemarin atau dalam agenda pemuktian oleh pihak termohon pihak Polda Jawa Barat menghadirkan Agus Surono yang merupakan ahli pidana dan pada hari kemarin memang dijelaskan dalam persidangan oleh Agus bagaimana prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus awliya dan juga pemirsa untuk suasana di pengadilan negeri Bandung kami kembali pada saat ini kami memantau disini memang untuk pihak dari Pegi Setiawan belum seluruhnya hadir ke pengadilan negeri Bandung sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat saat ini kami informasikan sudah ada tiga kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang sudah hadir diantara yang tadi ada Mayor TNI Purnawirawan Marlon Iswandi kemudian ada Insan Nasruddin dan juga Nikolas Johan Kili-Kili yang ketiganya merupakan kuasa hukum atau tim hukum dari Pegi Setiawan nah untuk pihak dari Polda Jawa Barat sendiri selaku pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat memang kami memantau disini belum terlihat kehadirannya di pengadilan negeri Bandung untuk menjalani sidang agenda kesimpulan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti kurang lebih 15 menit lagi Aulia agenda penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak baik itu pemohon dan juga termohon terkait kesimpulannya dalam kelima agenda sidang atau pada Senin kemarin sempat diberlakukan apa kesimpulannya nanti akan disampaikan oleh kedua belah pihak jadi pemohon dan juga termohon ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman Aulia Sudah ada beberapa dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan yang hadir bagaimana lalu dengan keluarga Pegi yang Anda katakan tadi selalu hadir untuk memberi dukungan moral kepada kasus dari anak ketercinta Pegi Setiawan Aulia yang tadi kami sampaikan ketiga kuasa hukum dari Pegi Setiawan sudah hadir yang tadi kami sempat sebutkan Mayor Marwan Iswandi kemudian juga Insan Nasrudin dan juga Nikolas Johan Kili-Kili sudah hadir dan juga adik-adiknya hadir ke pengadilan negeri Bandung untuk memberikan dukungan moral seperti yang tadi Anda sampaikan nah juga memang setiap hari ini keluarga dari Pegi Setiawan tadi kami sebutkan Ibu Kartini kemudian juga adik-adik dan juga ayah Pegi Setiawan ini selalu hadir ke pengadilan negeri Bandung untuk memantau mengawal dan juga memberikan dukungan moral dalam kasus ini dan memang ibu dari Pegi Setiawan yang ini Bukartini memang meyakini betul bahwa anaknya tidak bersalah dalam kasus ini dan juga meyakini betul bahwa Pegi Setiawan pada saat 2016 lalu tidak berada di Cerebon melainkan berada di Bandung untuk bekerja nah memang awliya untuk keberadaan Pegi Setiawan di Bandung ini sempat dikonfirmasi langsung oleh saksi fakta yang sudah dihadirkan oleh pihak pemohon dalam hal ini pihak dari Pegi Setiawan pada agenda sebelumnya atau pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin dimana pihak dari Pegi Setiawan selaku pemohon menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan keberadaan Pegi Setiawan ini sebenarnya dimana pada saat kejadian 2016 lalu nah keempat saksi fakta tersebut dapat kami informasikan ada Dede Kurniawan kemudian Suarasono alias Bondol kemudian Agus dan juga Riana yang merupakan pasangan suami istri pemilik bangunan tempat dimana Pegi Setiawan bekerja pada 2016 lalu kami ulas sedikit awliya memang pada kesaksiannya atau pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin yang pertama Dede Kurniawan selaku teman dari Pegi Setiawan yang mengenalnya sejak 2016 ia mengatakan atau mengetahui betul lokasi dimana Pegi Setiawan pada 2016 lalu yakni Pegi Setiawan pada 2016 lalu memang atau pada saat kejadian ini berada di Bandung ia mengetahui tersebut atau lokasi Pegi Setiawan tersebut setelah ia menanyakan kabar dan juga dimana posisi Pegi Setiawan pada saat itu melalui pesan di Facebook nah pada saat itu memang Dede Kurniawan menanyakan lokasi atau dimana sebenarnya Pegi Setiawan pada saat ini nah Pegi Setiawan sendiri pada 2016 lalu memang mengatakan melalui pesan di Facebook itu bahwa dirinya memang betul berada di Bandung untuk bekerja tadi kami sampaikan sebagai kuli bangunan nah untuk saksi yang kedua yang tadi kami sebutkan adalah Suar Sono alias Bondol nah Suar Sono alias Bondol ini yang memang mengetahui betul keberadaan Pegi Setiawan pada saat kejadian itu berada di Bandung karena kan Suar Sono alias Bondol ini merupakan teman Pegi Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan untuk membangun rumahnya Agus dan juga Riana pada Agustus 2016 lalu bahkan pada saat tanggal kejadian atau tanggal 27 Agustus 2016 Bondol bersama dengan Pegi Setiawan nah kemarin Bondol pada persidangan memang menyatakan atau menceritakan memang pada saat itu atau pada tanggal 27 Agustus 2016 Pegi Setiawan ini mengantar Bondol atau Suar Sono untuk naik angkot untuk pulang ke Cirebon nah ini yang memang menjadi keyakinan dari Pegi Setiawan atau pembelaan dan juga segaligus pembuktian bahwa memang betul pada 2016 lalu atau tempatnya pada 27 Agustus 2016 Pegi Setiawan ini berada di Bandung tidak berada di Cirebon nah untuk saksi selanjutnya Aulia yang tadi kami sebutkan Agus dan juga Riana yang merupakan pasangan suami istri pemilik rumah atau bangunan di mana tempat Pegi Setiawan bersama dengan Bondol bekerja memang pada saat itu kedua pasangan suami istri tidak mengetahui nama Pegi Setiawan ini bekerja untuknya atau bekerja untuk dirinya untuk membangun rumahnya namun ia mengetahui betul wajah dari Pegi Setiawan pada saat itu memang berada di Bandung untuk membangun rumahnya dan informasi yang disampaikan oleh pasangan suami istri itu memang Pegi Setiawan bekerja membangun rumahnya yakni pada Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2016 nah ini yang memang menjadi pembuktian dari pihak Pegi Setiawan bahwa memang betul pada saat itu Pegi Setiawan tidak berada di Cirebon melainkan berada di Bandung untuk bekerja Aulia terima kasih kita akan kembali memantau bagaimana situasi di Pegi Setiawan negeri Bandung nanti setelah jeda berikut ini Kak Pemirsa breaking news akan kembali setelah jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.